Aksi buruh yang melakukan demonstrasi dan menuduki ruang kerja Gubernur Banten, Wahidin Halim, berbuntut panjang. Wahidin Halim berencana mengadukan kejadian ini kepada Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, ia juga telah mencopot Kepala Satuan Polisi Pamong Peraja Banten dari jabatannya. Rekaman video yang menunjukkan sejumlah anggota Serikat Buruh menuduki ruang kerja Gubernur Banten, Wahidin Halim, di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, di Kota Serang pada Rabu 22 Desember lalu, beredar luas di media sosial. Mereka tampak menuduki kursi yang biasa digunakan Wahidin dan melakukan suaf foto dengan berbagai gaya. Sebagian buruh lain ada yang duduk di sofa di ruangan bekas Wali Kota Tanggerang ini. Peristiwa penggerudukan oleh Masamburu ini disesalkan Wahidin Halim. Ia pun menyerahkan kasus aksi buruh yang menerobos masuk ruang kerjanya kepada pihak kepolisian. Selain itu, Wahidin juga akan mengadukan kejadian ini kepada Presiden Joko Widodo. Politikus Demokrat ini beralasan perlu melaporkan peristiwa tersebut karena bisa membuat para kepala daerah terintimidasi saat mengambil sebuah keputusan. Buntut dari pendudukan kantor Gubernur Banten ini, Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Provinsi Banten, Agus Supriyadi, dicopot dari jabatannya. Saya menyesalkan tindakan buruh masuk ke dalam ruangan itu kan, itu berarti tidak ada upaya untuk mempertahankan, untuk melindungi. Saya bayang kalau saya ada di situ mungkin menjadi lain. Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Provinsi Banten